Intro Kehadiran Echa ataupun Elsa Jabasal bersama Jerome Pauline menjadi perbincangan banyak orang Memang kegiatan dari Echa pada hari itu Echa melakukan kegiatan syuting Sambil memakai pakaian ataupun hijab ya teman-teman Tentu saja itu merupakan bentuk toleransi yang dilakukan oleh Echa Mengingat pada saat ini merupakan bulan Ramadan ataupun bulan puasa Bahkan nama dari Echa mengakui di bulan puasa kali ini Echa juga ikut puasa dan berhasil Meskipun kata puasa bukanlah hal yang baru Karena di agama Kristen kata puasa juga pernah dilakukan ya teman-teman Dari tahun demi tahun Tetapi yang bikin menarik adalah ketika kita melihat kedekatan dari Echa Ataupun Elsa Jabasal bersama Jerome Pauline Hal itu benar-benar terjadi Dari hari demi hari mungkin semua dimulai ketika mereka membuat konten bersama Tetapi respon yang diberikan oleh masyarakat cukup antusias sehingga Kedekatan dari mereka berdua dari hari demi hari semakin nyata Bahkan pada hari itu nama dari Echa bersama Jerome Di undang untuk melakukan kegiatan syuting di tempat kediaman dari Rafi Ahmad Bahkan ketika mereka foto bersama terlihat ya teman-teman Mereka memilih untuk foto berdekatan Jadi apa boleh buat itu berbicara mengenai sisi romantis ya teman-teman Tentu saja ketika teman-teman stay tune pada channel ini Beberapa minggu sebelumnya Memang ketika saya membuat konten antara Echa bersama Jerome Respon yang diberikan oleh masyarakat Indonesia cukup antusias ataupun cukup tinggi Dan yang bikin menarik adalah Ketika nama dari Echa bersama Jerome diundang oleh Rafi Ahmad Echa seperti memakai gaun pengantin gitu ya teman-teman Dan Jerome memakai pakaian putih Dan ketika seseorang laki-laki memakai putih Dan perempuan memakai gaun pengantin Kita bisa berbicara bahwa itu tentang dunia pernikahan Memang ketika saya membuat video tentang Echa bersama Jerome Saya mengajukan sebuah pertanyaan Bukankah kehadiran Echa bersama Jerome Akan lebih bagus jika program televisi ikut mendukungnya Dan siapa sangka beberapa minggu kemudian Rafi Ahmad langsung mengundang kehadiran Echa bersama Jerome Pauline Karena memang mereka merupakan pemuda-pemuda Indonesia Yang mempunyai iman yang sama dan umur yang sama teman-teman Apalagi mereka berdua mempunyai fans yang terkenal Ataupun fans yang sangat banyak Jadi sangat wajar ya teman-teman Ketika mereka bersama Bahkan banyak fans berharap agar mereka bisa berjuduh Atau berakhir sampai ke dunia pernikahan Tentu saja harapan dari fans itu adalah doa ya teman-teman Apalagi di video saya terakhir Saya menyatakan bahwa Jerome Pauline mengakui bahwa di tahun ini Jerome Pauline mempunyai niat untuk menikah Atau lebih tepatnya Jerome Pauline adalah orang pertama yang akan menikah terlebih dahulu Daripada ketiga sahabatnya Jadi hal ini menunjukkan bahwa Jerome Pauline mulai serius untuk melihat lawan jenis lebih dalam Dan ketika Jerome memutuskan untuk itu Hadir di sana sosok ecair matman Sebagai seorang yang mempunyai iman yang sama dan umur yang sama Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan bersama di kemudian hari Tentu saja banyak dukungan diberikan oleh masyarakat Indonesia Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah pasangan yang cocok Karena memang mereka sama-sama mempunyai tingkah laku Yang bisa menghibur banyak orang ya teman-teman Di satu sisi banyak orang juga mendukung Karena mereka mempunyai wajah yang mirip ya teman-teman Apalagi mama dari Elsa Jopasal ataupun eca Sangat mendukung jika lo eca bersama Jerome Pauline Tentu saja harapan dari fans adalah sebuah doa Yang bisa saja terjadi di suatu saat nanti Lalu apa harapan dari teman-teman kepada eca bersama Jerome Pauline? Memang pada saat video ini dibuat nama dari Jerome bersama eca Hanya menganggap sebatas sahabat ataupun teman dekat ya teman-teman Tetapi benih-benih cinta itu memang benar timbul Ketika mereka membuat konten bersama Kita berharap agar benih-benih cinta itu bisa berkembang Dari hari demi hari Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai mereka berdua? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Eits, sebelum lanjut menonton videonya Teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman Kalau bisa, donasi juga kali ya Oke guys, udah balik ke rumah Dan nanti jam 2 aku ke rumahnya Arafi Karena ada sauran mantap hari ini Let's go, kerja keras Ini pertama kalinya sih ya kalau dibilang mirip Tidak ada sauran mantap hari ini Dan tengah hari ini Tidak ada, tunggu, tunggu Tidak ada, tunggu Tidak ada, tunggu sorry mbak-mbak jangan ganggu nanti dulu mbak mbak ini mbak dari mana emang dari Lampung mabuk nih guys selamat menikmati hai guys jadi aku lagi pake hijab dari Nisa Sabia dari bagus banget bahannya ini tuh ringan banget bagus guys oke guys hari ini kita lanjut ke event yo shiva let's go romadon tiba romadon tiba tiba bangnya romadon tiba tiba romadon tiba tiba oke karena macet banget dan udah mau telat jadi turun dari mobil naik go jeng tunggu koja sekarang let's go let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati